. Warga asal Bengkulu yang sudah lama menetap di Lampung patut bersuka hati. Lantaran kegiatan pulang kampung saat mudik lebaran nantinya dapat melalui akses jalan tol Lampung-Bengkulu. Pemerintah Provinsi Lampung mengusulkan adanya pembangunan jalan tol yakni ruas bandar Lampung, SS Natar Kota Agung Bengkunat BTS, Provinsi Lampung-Bengkulu. Rencana pembangunan itu juga telah masuk dalam penyusunan struktur Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, Provinsi Lampung tahun 2023 sampai tahun 2043. Diketahui rencana trase pembangunan jalan tol Trans Sumatra Wilayah Barat terdiri dari dua segmen, yang pertama trase dari eksit tol Tanjung Bintang melewati wilayah pesisir selatan Lampung, meliputi Teluk Betung Hanura Padang Cermin Napal Putih Doh Kuripan Kota Agung. Sementara untuk rencana pembangunan jalan tol segmen kedua dari eksit tol Natar melewati wilayah Tengah Lampung meliputi gedong tataan Pringsewurantau Tijang Kota Agung dan menjadi satu jalur untuk menuju ruas jalan tol yang melintasi krui batas Provinsi Lampung-Bengkulu yang mana pada eksit tol pada ruas yang melintasi krui berada di antara Biha dan Prui. Selain wacana pembangunan jalan tol ruas Lampung-Bengkulu, Pemprov Lampung juga memasukkan usulan pembangunan jalan tol ruas Lematang Pelabuhan Panjang Padang Cermin SP, Kota Agung. Rencana Tata Ruang Wilayah, RTRW, merupakan dokumen perencanaan yang sangat penting untuk mengatur pemanfaatan ruang di Provinsi Lampung dalam jangka panjang. RTRW Provinsi Lampung tahun 2023 sampai tahun 2043 telah disusun dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. RTRW ini juga telah dibahas secara mendalam dan telah mendapatkan berbagai masukan dan saran yang konstruktif. Tujuan RTRW Provinsi Lampung tahun 2023 sampai tahun 2043 adalah mewujudkan Provinsi Lampung berjaya berbasis pengembangan ekonomi yang berdaya saing dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan jalan tol Trans Sumatra Bengkulu Lampung via Krui direncanakan akan dibangun pada 2025 mendatang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!